Di rumah sederhana inilah Alexander Krise Ginting, seorang pemuda asal Babalan, mendirikan rumah baca bernama Sobat Langkat atau Solidaritas Baca Anak Langkat. Tepatnya di desa Teluk Meku, Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemuda yang senang membaca ini, prihatin akan kurangnya akses bacaan anak-anak di desanya. Hal ini lantas memantik jiwanya untuk membangkitkan semangat literasi mereka. Beruntung, niat sulung dari tiga bersaudara ini disambut baik oleh keluarganya. Bahkan kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai petani ini pun, berperan banyak dalam pendirian rumah baca ini. Tepat pada Juli 2017, taman bacaan yang ia sebut sebagai rumah inspirasi Sobat Langkat ini pun hadir. Saya sarjananya pendidikan tetap boga, jadi kita juga selain kuliner, kita juga mendidik di Uni Pritas Negeri Medan kemarin waktu S1. Jadi rasa keterpanggilan itu sudah ada semenjak S1, namun ini terbentuk setelah saya menjalani kuliah S2 di Uni Med juga, teknologi pendidikan. Jadi di situ sebenarnya bahwa kita orang-orang pendidikan harus memudahkan orang untuk belajar. Jadi kenapa saya mendirikan rumah baca Sobat Diri Satu Lok Meku? Karena kebetulan dan memang sudah ini garis takdir, saya besar dari kampung ini. Jadi saya ingin bangun kampung saya sendiri dulu. Karena di sini juga ya banyak yang saya bilang masih kurang yang perlu diperhatikan, apalagi pendidikan. Nyaris setiap hari, anak-anak meramaikan rumah inspirasi Sobat Langkat ini. Di sini mereka dapat membaca aneka buku dan majalah yang tersedia, gratis, tanpa dipungut biaya dan tanpa batasan waktu. Terdapat sekitar 500 buku yang terdiri dari buku fiksi dan non-fiksi serta majalah. Sebagian besar buku ini merupakan donasi dari berbagai pihak, sebagian lagi merupakan koleksi pribadi Alex. Selain membaca buku, terkadang anak-anak ini juga diberikan cerita berisi motivasi hidup yang dibawakan langsung oleh Alex. Anak-anak ini sangat terhibur dengan berbagai cerita yang disampaikan Alex. Di sela-sela waktu luangnya, Alex juga mengajak anak-anak ini menonton film. Selain sebagai hiburan, Alex ingin menyampaikan pesan moral kepada anak-anak melalui sebuah film. Tidak puas dengan kegiatan di rumah inspirasi, Alex yang pulang ke rumahnya setiap akhir pekan ini, selalu menyempatkan diri berkeliling ke desa-desa. Dengan mengendarai sepeda motornya, Alex membawa aneka buku untuk dibaca anak-anak yang tidak dapat mengunjungi rumah bacanya. Sebagai anak muda yang cinta dan peduli kampung halamannya, perhatian Alex tidak saja tertuju pada anak-anak. Ia juga peduli pada lansia, khususnya lansia dengan ekonomi lemah. Ia menghimpun donasi dari teman-temannya dan memberikan bantuan berupa sembako kepada mereka. Harapan saya terhadap desa ini khususnya dan rumah baca sobat ini adalah bagaimana ke depannya setiap dusun di kampung ini ada rumah baca. Kenapa? Untuk memajukan sebuah daerah, kita harus bangun SDM-nya. Untuk membangun sebuah daerah itu lebih baik, kita harus bangun pikiran-pikirannya. Senang karena bisa baca buku gratis. Oke, senangnya baca buku apa aja, Puja? Kucurita. Terima kasih Bang Aleks karena sudah meminjamkan buku kepada kami. Aleks telah memantik semangat literasi anak-anak di kampung halamannya. Ia juga memiliki hati mulia dengan membantu orang-orang di sekitarnya. Semoga sosok Aleks bisa menjadi teladan bagi pemuda lain dalam menyebarkan kebaikan. Terima kasih telah menonton!